Saya rasa bisa dicek terkait dengan partai-partai pengusung, semuanya mendukung proses pengajuan ini ke MK. Jadi clear di situ, semua memberikan dukungan dan semua ikut mengawal secara langsung. Jadi tidak ada pertanyaan terkait dengan proses di MK ini apakah didukung atau tidak. Didukung sepenuhnya, silahkan nanti Anda cek konfirmasi juga. Dan mengapa kita memilih ke MK? Karena kita ingin agar konstitusi kita terjaga pelaksanaannya. Itulah sebabnya kita datang ke majelis yang mulia ini. Ini adalah mahkamah tertinggi yang menjaga praktek konstitusi. Yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan-penyimpangan ini sebagian besar terjadi pra-pencoblosan. Bukan justru pada hari pencoblosan dan sesudahnya. Walaupun ada, tapi porsi yang terbesar adalah pra-pencoblosan. Dan kami melaporkan ke sini, mengharapkan keadilan dari majelis hakim di makamah konstitusi. Bukan semata-mata untuk kepentingan paslo nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Tapi untuk mengembalikan real perjalanan konstitusional bangsa kita. Jangan sampai kita meleset, jangan sampai kita tergelincir. Karena perjuangan menghadirkan demokrasi itu luar biasa besar. Jangan sampai peristiwa pemilu pilpres yang penuh dengan penyimpangan ini, kemudian menjadi kebiasaan baru, budaya baru, akhirnya jadi karakter bangsa.